Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengembangan Kabupaten Donggala menjadi kota sunset dan kota wisata Donggala dalam mempersiapkan tempat wisata dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Salah satu yang menarik untuk dikunjungi pada siang hari yaitu Desa Towale. Terdapat pengerajin tenun khas Donggala yang menarik perhatian nih travelers. Pengrajin kelompok tenun Yamamore ini menggunakan tudung khas Donggala atau sampolu. Permisi Ibu Kasum. Ini Ibu lagi membuat motif apa? Ini anu, liris ini. Liris? Berarti ada berapa motif? Selendang. Kalau misalnya tenun Donggala atau sarung Donggala ini ada berapa macam motif? Ada tiga macam. Liris, kembang satu-satu, ada liris sepotong-sepotong. Kain yang ditenun oleh pengrajin ini bisa dijadikan sarung ataupun selendang. Seperti selendang yang saya kenakan ini, biasa dijual dengan harga 200 ribu rupiah. Sedangkan sarungnya dikenakan dengan harga 800 ribu rupiah.